Jelang WSBK 2022, sejumlah titik sirkut mendalikan akan diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang WSBK 2022, sejumlah titik lintasan utama sirkut mendalikan di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat akan diperbaiki atau diaspal. Pengaspalan ulang itu dilakukan karena beberapa titik asfal trek utama sepanjang 4,31 km tersebut ada yang terkelupas pasca gelaran event MotoGP pada Maret 2022 lalu. Segala sesuatunya sedang kita siapkan, tapi tidak terlalu berat. Ada pengaspalan di beberapa titik, ada berapa meter nanti tunggu saja, karena saya masih kirim datanya ke FIM, kata Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba, usai acara Mandalika Track Walk di Sirkuit Mandalika Senin 1 Agustus 2022. Meski begitu, secara menyeluruh lanjut Purba, kondisi trek yang memiliki 17 tikungan tersebut dalam posisi bagus. Purba juga mengaku bahwa trek utama sirkut Mandalika yang menggunakan stone mastic asfal tidak memiliki masalah berarti selama 3 bulan jelang event WSBK 2022. Tadi kita keliling, kalau kita lihat trek kita masih bagus. Untuk itu, di beberapa titik perlu disempurnakan, di tikungan 10 dan lokasi yang kiranya ada terkelupas, katanya. Untuk teknik perbaikan asfal di trek utama sirkut Mandalika tetap menggunakan teknik pembongkaran atau pengepasan bagian atas asfal, kemudian digantikan dengan asfal yang baru. Seperti yang kita lakukan sebelum event FotoGP 2022 kemarin. Kita kupas, kita asfal ulang misalnya asfalnya tidak utuh ya, kata Purba. Terkait waktu perbaikan secara menjeluruh di trek utama, kata Purba. Secara teknis akan dilaporkan terlebih dahulu ke pihak FIM dan Durnaspot pada bulan Agustus ini. Selanjutnya, rencana perbaikan akan dilakukan sesuai hasil pendataan tepat di bulan September 2022. Nanti bulan September 2022 itu, satu bulan kita tutup dulu sirkutnya selama sebulan penuh. Kita selesaikan perbaikannya. Jadi bulan Oktober sudah selesai dan ready agar nanti di November sudah siap sembutu SBK, katanya. Dari pantauan detik Bali, usai mengelilingi asfal trek utama sirkut Madalika, beberapa titik asfal Madalika terdapat goresan, seperti di tikungan 6, 10, 11, dan 13. Selain itu, beberapa pagar pembatas di sirkut Madalika ditemui ilalang yang menjala. Tim Repsol Honda memang terlihat melempari. PEM di musim MotoGP 2022. Para pembalapnya, seperti Mark Marquez dan Paul Espargaro, seperti kehilangan performa terbaiknya. Ia menyebut, kalau awal petaka Honda dimulai usai dari MotoGP Madalika 2022. Setelah belapan basah di Madalika menjadi awal kesialan kami terus berlanjut, juga bukti kalau kami ada masalah pada motor tahun ini. Ujian Alberto Puig, dilansir dari Korsenemoto. Dari Madalika, ia mulai cemas dengan kondisi kesehatannya. Juga dengan kami yang saat itu sedang merasa optimis. Tambahnya. Padahal, sejak awal sebelum MotoGP Madalika, Honda terbilang sukses. Melalui Paul Espargaro di MotoGP Qatar, ia meraih podium ketiga. Mark Marquez pun juga tampil apik di MotoGP Qatar, meski tak meraih podium. Namun, semenjak dari Madalika, keadanya berubah total. Puig berharap Mark Marquez segera pulih dari cedera, agar bisa membantu Honda kembali ke jalur juara. Sekarang kami hanya bisa menunggu Mark Marquez kembali sehat. Kami tidak ingin membuatnya merasa terburu-buru. Tutur pria Spanyol tersebut. Tes di Misano nanti, bagi kami bukanlah fokus utama Mark Marquez kembali di akhir musim. Kita baru akan tahu ke mana arah riset motor baru nanti. Pungkasnya. Selain itu, Madalika Grand Prix Association menggelar Madalika Practice Day dari hari Minggu 31 Juli 2022 sebagai ajang latihan para komunitas di sirkuit Madalika. Madalika Practice Day akan diikuti sejumlah pembalap dan komunitas dari berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa peserta yang dipastikan akan hadir antara lain dari Bandung, Bali, Mataram, Surabaya, dan dari beberapa wilayah lainnya di Indonesia. RIS Direktur MGPA, Danny Priyandi mengungkapkan kegiatan ini akan berlangsung selama 7 jam, mulai dari pukul 10 Wita sampai pukul 16 Wita. Guna mensukseskan event ini, MGPA telah melakukan beberapa persiapan diantaranya telah menyediakan setidaknya 15 Marshall. Nantinya Marshall tersebut akan bertugas melakukan evaluasi serta memastikan event berlangsung dengan lancar. Mereka akan ditempatkan di beberapa titik di sirkuit sepanjang 4,31 km tersebut. Selain itu, pihak MGPA juga telah menyediakan ambulans yang akan bersiaga selama kegiatan berlangsung. Event ini sifatnya bukan belapan, akan tetapi seperti latihan biasa untuk mewadai para pembalap dan juga komunitas balap motor. Kata Danny dikutip dari tribunlombok.com Layaknya seperti sirkuit sentul, para pembalap dan komunitas motor juga akan merasakan sensasi latihan dan ngebut di sirkuit mandalika. Jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Monster Energia Maha Fabio Cortararo membeberkan rencananya untuk mencoba mobil Formula One pada tahun ini. MotoGP dan Formula One berbagi status sebagai kompetisi balap tertinggi dari disiplin balap masing-masing. Keduanya dianggap sebagai puncak dari olahraga balap karena menurut produsen kendaraan yang terlibat untuk mengadu teknologi dalam membangun purwa rupa. Bisa dibaklumi apabila pembalap MotoGP tertarik menjajal mobil Formula One dan begitu juga sebaliknya. Terkini adalah Fabio Cortararo juara dunia MotoGP musim lalu. Di sela-sela kehadirannya pada belapan F1 GP Perancis, Aldiablo mengaku akan melakukan tes dengan jet darat pada akhir tahun ini. Kami sedang mengusahakan untuk bisa mengemudikan mobil Formula One pada akhir tahun. Semoga bisa terjadi, katanya kepada DAZ and the Lancer dari Crest.net. Formula One sangat berbeda dengan MotoGP, tetapi saya sangat menyukainya. Saya berharap bisa mengemudikannya suatu hari nanti. Andai rencananya berhasil, Cortararo bukan pembalap MotoGP pertama yang mengemudikan mobil Formula One. Faktanya, manuver ini sudah dilakukan sejak zaman dulu. John Sartos adalah pembalap tersukses yang pernah melakukan karenanya pernah mencuri dunia MotoGP dan Formula One dalam karirnya. Adapun pada era modern, dunia otomotif mengenai V-Lite de Rossi sempat menimbang peluang pindah dari MotoGP ke Formula One. Rossi bahkan berkesempatan bergabung dengan pembalap F1 lain dalam tes pramusim musim 2006 ketika melakukan tes dengan Ferrari. Walau ujungnya batal karena harus merangkak dari tim independen, The Dexter masih beberapa kali melakukan tes dengan F1. Terakhir kali Rossi melakukannya adalah Desember 2019. Rossi bertukar kendaraan dengan juara F1 tujuh kali dari tim Mercedes Lois Hamilton di sirkuit Ricord de Torpo Valencia, Spanyol. Tarik mundur 3 tahun sebelumnya, juara MotoGP lainnya dari Yamaha, Josh Lorenzo, juga melakoni tes juga dengan mobil tim Mercedes. Kolaborasi Yamaha dengan Mercedes memungkinkan semenjak kedua tim disongkong sponsor minum berenergi yang sama. Untuk kelasan serupa pada 2018, dua pemula prepsalon Damak Barquez dan Dani Pedrosa melakukan tes bersama Toro Rosso. Sebelum bayangan berada di balik kemudi, mobil Mercedes membuainya, Quartararo mengarahkan fokus pada kibrahnya pada MotoGP 2022. Perjuangan Quartararo untuk mempertahankan gelar belum selesai, walau dirinya memuncaki kelas semen sementara. Masih ada 98 yang harus dilakukan di Quartararo pada sisa musim sebelum akhirnya menaiki mobil canggih dengan kokpit terbuka itu.